Hai hai, Rodeo Times, giliran Amerika's GP nih. Di 11 kali kota menyelenggarakan MotoGP, kayaknya bakal jauh lebih seru nih. Apalagi kan sejak berita resmi, Donut telah diakusisi oleh Liberty Media yang berbasis di Amerika. Dan juga sekarang ada tim MotoGP dari Amerika, yaitu Red Horse. Pasti deh mereka akan bikin hal-hal seru yang tidak terduga. Tapi kalau kita ngomongin Austin, pasti gak jauh-jauh dong dari King of Kota alias Mark Marquez nih. Karena Honda dan Mark Marquez udah menang 7 kali di sirkuit ini. Eits, tapi ada Alex Rine juga nih yang sudah menang banyak di sirkuit ini. 2 kali di MotoGP, 1 kali di Moto2 dan Moto3. Tapi kerennya kemenangan pertama Alex Rine itu dengan motor Suzuki. Kemenangan keduanya dengan Honda ketika performa Honda sedang turun-turunnya. Dan saat ini Alex Rine sudah menjadi pembalap Yamaha. Jadi kalau sampai dia menang lagi, dia akan menang 3 kali dengan 3 motor yang berbeda. Bisa jadi sejarah baru nih. Faktanya pencapaian Yamaha terbaik adalah di posisi 2 dengan 4 pembalap berbeda. Sedangkan Ducati pernah menang 1 kali dengan pembalap Enya Bastian ini. Kalau Aprilia, pencapaian perbaiknya di posisi 4. Sedangkan KTM di posisi 8 saat race dan 5 saat sprint. Jadi gimana nih? Mark Marquez bakal menang lagi, tapi dengan motor Ducati atau Ducati tetap bakal menang sama Peko Bagnaia? Atau Alex Rine bakal menang sama Yamaha? Atau Fabio Cortararo yang baru saja perpanjang kontrak 2 tahun yang bakal menang? Atau mungkin KTM dan Aprilia? Hmm... Menurut kalian yang mana?